Halo semua dan selamat datang kembali di playlist khusus elektronik masih di channel yang sama di vlog ke 376 ini saya mau review salah satu smartphone yang kabarnya value for money merek dari Infinix ya seri Note 40 karena kepo akhirnya sat-sat check out keranjang dari official seller di topet di harga 2 jutaan aja dan di akhir dari video ini akan ada review perbandingan kamera dengan Galaxy S22 Ultra yang videonya pernah saya review sebelumnya di link yang ada di atas ini apa ya Infinix Note 40 ini bener-bener value for money so tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe buat kalian yang belum supaya kalian bisa dapat update untuk review elektronik berikutnya jadi apa yang diunggulin dari HP yang dirilis perdana bulan Maret 2024 ini pertama karena speknya standar flagship premium RAM nya 8 GB dengan storage 256 GB yang udah UFS terus baterainya standar 5000 mAh dengan fast charging dan bisa reverse wired and wireless yang artinya udah bisa ngecas gadget lain juga terus juga udah sertifikasi IP54 yang artinya udah tahan percikan air dan debu juga udah corning Gorilla Glass di layarnya dan udah ada NFC menarik ya Nah ini dia Infinix Note 40 dengan kemasan unik anime dan yang ditonjilin ini fast charging 45 watt RAM dan storage yang tadi audio JBL sama wireless makcas untuk spek teknis detailnya ada di bagian belakang kemasan ini ya untuk pilihan warnanya sendiri cuman tersedia dua yaitu Titan Gold dan Obsidian Black kali ini saya pilih yang warna Obsidian Black sesuai dengan yang yang tertera di stiker yang ada di bagian bawah ini Oke langsung aja kita buka kotaknya nah ternyata ada dua paket di kemasan ini satu kotak yang warna hijau ini adalah Mac power bonus wireless charger dari Infinix nya Oke detailnya penjelasan dan spek teknisnya kayak gini ya bisa kalian pause kalau kepo soal ini lanjut lagi kita coba buka harus hati-hati guys soalnya ini punya anak hadiah THR pas lebaran kemarin salah satu gadget lain punya dia setelah Advan work pro yang videonya bisa kalian lihat dari link yang ada di atas ini Oke lanjut lagi balik ke Mac power ini disini ada lembar manual book bahasa Indonesia isinya spek teknis sama gabung dengan kartu garansinya oke dan ini dia powerbank nya menarik ya desainnya mini unyu-unyu warna silver putih mirip-mirip desain merek sebelah saya kalau lihat logonya itu kayak logo PS loh terus di bagian belakang ini warna putih polos dengan tulisan di bawah sementara sisi bawahnya ada tombol power jack tipe C dan indikator oke lanjut lagi kita unboxing lagi paket kemasan HP nya di bagian atas ini HP kita taruh dulu ya ini ada beberapa lembar kertas dan stiker terus disini ada charger dan ada SIM ejector disini kita susun dulu ini biar rapi nah untuk kabel data ini pastinya udah type C type A to type C yang spesial ini udah include juga sama kepala charger ternyata warna polosan putih di bagian depan dan yang ini tertulis 45 watt kalau dari sisi berat ini enteng-enteng aja nggak kayak 45 watt yang biasa kayak merek sebelah oke next ini ada lembar manual book HP juga gabung sama kartu garansi detailnya kayak gini ya dan bisa kalian pause juga kalau kepo oke lanjut lagi ini ada kode promo game yang bisa dipakai buat saya sih nggak penting ini karena udah pensionan gamer era tahun 2000an dulu next ini ada stiker-stiker alay gitu yang bisa ditempel bebas dimana aja terus ini ada alat buat nempelin screen guard nah ini nih screen guard nya kayak gini bentukannya ya termasuk virtual bezel tipis di samping-sampingnya secara ketebalan ini cukup sih artinya nggak tebel-tebel amat sama nggak tipis-tipis juga jadi secara paketan penjualan ya lengkap banget ini berikutnya ini ada hard case juga pastinya presisi dengan lubang kamera dan support buat wireless charging bawaan tadi keren ya dan yang terakhir ini HP nya sendiri yuk kita buka set nah ini dia obsidian black nya berasa hitam pekat dengan sisi-sisi kesan metal kayak gini berasa elegan aja sih yuk kita absen di bagian atas sini ada lubang antena kayaknya sama speaker di tengah sini kalian lihat ada logo JBL nah nah lanjut ke sisi samping kiri ini polosan ya sementara di bagian bawah ini ada tempat dual SIM nya lubang mic lubang charger type C sama empat lubang speaker dan di sisi kanan ini cuma ada tombol power kecil sama volume up down jadi fix ini nggak ada jack sound 3.5mm nya dan fingerprint udah siap di bagian layar cakep sementara buat spek kameranya ini ada 108MP wide dengan bukaan 1.9 yang bawah ini diketahui 2MP sementara yang satu lagi ini masih misteri versi GSM Arena karena di web resminya pun juga nggak tertulis yang bawah bawahnya ini aksesoris biar keliatan wow atau flash ya kali tau eh ntar sementara untuk kamera selfie nya sendiri ada 32MP sekarang lanjut lagi kita share waktu booting pertama kalinya ish cantik ya animasi loading nya oke sekiranya nggak nyampe 15 detikan lah jadi ini UFS nya real kayaknya terakhir kita coba pasang casing nya ya oke fix ini jadi lebih cakep HP nya dan lebih nyaman juga sih karena lebih aman secara material perlu dibuktiin ini gampang pecah nggak nya rada khawatir juga sih sama casing nya ini tapi secara lubang kamera juga aman tertutupi sejauh ini ini yang paling jauh yang bisa di share dan setelah ini coba akan kita lihat perbandingan rekaman video malam tanpa utak atik settingan dan filter kamera dengan Galaxy S22 Ultra beberapa menit kemudian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ya, perbandingan tadi memang bukan device yang bisa di compare Apple to Apple ya. Paling nggak kalian bisa paham lah buat kebutuhan rekam video malam aja bisa kelihatan bedanya. Apalagi kualitas fotonya. Next mungkin ada deep review soal hasil-hasil kameranya. Jadi demikian video unboxing Infinix Note 40 di edisi vlog kali ini. Silahkan like dan share video ini bila kalian suka atau subscribe channel ini bila kalian belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video unboxing berikutnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax